Terdakwa kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, Ferdi Sambo, kerap membawa buku catatan berwarna hitam setiap saat buku catatan hitam itu pun menjadi sorotan publik. Buku catatan hitam itu mulai terlihat saat Sambo menjalani sidang kode etik dan saat dilimpahkan ke Jaksa, saat itu, pengacara Sambo, Arman Hanis mengatakan buku hitam itu adalah catatan Sambo. Pengacara Ferdi Sambo lainnya, Rasamala Aritonang, mengatakan Ferdi Sambo siap memberikan informasi penting yang ada dalam buku tersebut. Buku itu diketahui berisi catatan pribadi Sambo. Kalau ada kebutuhan bahwa beliau harus menyampaikan informasi, catatan apapun yang dianggap penting untuk melakukan perbaikan tersebut. Selagi beliau bisa memberikannya dan ada akses untuk itu, beliau bersedia untuk melakukannya, kata Rasamala kepada wartawan. Rasamala menjelaskan isi buku hitam itu merupakan catatan pribadi Ferdi Sambo terkait kegiatan sejak menjadi kasut di tiga direktorat tindak pidana umum barestrim Polri hingga kepala divisi propam Polri. Menurutnya, Ferdi Sambo rajin mencatat setiap aktivitas semenjak jadi anggota Polri. Saya beberapa kali ketemu beliau, buku hitam itu selalu di bawah. Pak Sambo punya pengalaman cukup panjang, beliau pernah menjadi kasut di tiga di tipi dung barestrim, dir tipi dung barestrim sampai kadip propam, jelas Rasamala. Meski demikian, Rasamala mengaku tidak melihat secara spesifik isi buku hitam Ferdi Sambo sehingga tak bisa membuat asumsi, hanya, dia menilai, jika ada informasi penting di dalam buku hitam tersebut, hal itu bisa saja disampaikan. Saya pikir beliau terlepas dari persoalan pidana yang dihadapi, beliau ada kecintaan terhadap institusinya di kepolisian. Saya pikir itu disampaikan beberapa kali oleh beliau, ujar Rasamala. Terima kasih.